Ketika anggaran itu tidak dibiwarakan kepada masyarakat, itu jelas pertama adalah indikasi korupsi dan sebagainya. Karena gampang sekali, kalau mau korupsi di desa itu gampang, meskipun harus berjamaah ya. Dulu memang dianggap rangka desa itu kan orang-orang yang miskin, jadi dianggap karena hanya tidak mendapatkan gaji. Jangan-jangan kita kadang menjadi manusia setengah dewa, merencanakan kegiatan yang menurut kita baik, tapi belum tentu menurut masyarakat itu baik. Karena termasuk waktu itu ketika SMA, saya diminta untuk pilihannya hanya dua, masuk UGM atau saya belikan sapi. Karena kami kan orang desa itu kan, kalau dulu itu kalau dibelikan sapi itu ya akhirnya pekerjaannya ngaret. Kalau mau ganti sistem atau mau kemudian istilahnya betulin, ya memang harus masuk. Tidak bisa kita kemudian dari luar itu kemudian selalu teriak A, B, C, D, E, dan sebagainya. Tidak bisa, tapi kita memang harus masuk sistem, kita betulin dari dalam, sepertinya seperti itu. Perkenalkan, nama saya Juhri Saren Satrio, saya biasa dipanggil Satrio atau Rio. Saya dulu alumni dari Visipol UGM, saya angkatan tahun 2002, sudah cukup tua. Kemudian saya lama berkegiatan di organisasi, termasuk karang taruna dan sebagainya. Kemudian sempat bekerja di beberapa LSM, sempat juga menjadi pendamping keluarga harapan, PKH, Kementerian Sosial. Dan karena dauh ibu dalam tanda kutip, saya diminta untuk menjadi carik saja. Karena ada pendaftaran carik, sejak tahun 2017 saya menjadi carik atau sekdes. Kalau bahasa nasolnya sekdes, di Kalurahan, Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Blantul. Seperti itu. Jadi ini memang ada perintah dari ibu saya, almarhum ibu saya. Karena saya itu, ya kalau sama ibu saya paling takut. Jadi apapun yang dikatakan ibu saya, saya coba untuk kemudian menjalankan. Jadi waktu itu mungkin karena ibu saya melihat pekerjaan saya di LSM, pendampingan kehutanan, hutan rakyat, dan sebagainya di Gurung Kidul itu dirasa cukup berat. Mungkin sehingga kemudian ibu saya meminta saya untuk pulang ke rumah mengabdi di desa. Seperti itu. Jadi waktu itu saya memang masuk di jurusan Sosiologi. Nah kemudian sebelum lulus itu saya sudah ikut proyeknya dosen. Dengan dosen diajak membuat LSM. Kemudian juga beberapa kali riset dan sebagainya. Seperti itu. Ya lulus saya cukup lama. Saya kuliah itu cukup lama. Jadi baru bisa lulus sekitar tahun 2014 itu. Jadi hampir 12 tahun. Dulu kan belum ada yang sudah dapat peringatan dari kampus. Biar tidak DO. Seperti itu. Sempat ujian beberapa kali dan ganti judul skripsi beberapa kali. Tapi memang waktu itu saya tinggal untuk bekerja. Karena bapak saya didikan dari bapak saya itu kuliah harus 5 tahun. Setelah itu kalau lulusnya telat harus nyari sendirilah. Saya itu sudah hancang-hancang untuk nyari sendiri. Seperti itu. Jadi nyari uang sendiri cak mahasiswa. Seperti itu. Nah kemudian lulusnya lambat. Tapi di sela-sela itu saya sudah mulai bekerja di LSM dan sebagainya. Jadi antara LSM dari LSM satu pindah ke LSM lainnya dan LSM lainnya. Seperti itu. Ya mencoba untuk bertanggung jawab. Karena bagaimanapun pula kalau kata bapak saya itu kan istilahnya kalau berani masuk harus berani keluar. Karena termasuk waktu itu ketika SMA saya diminta untuk. Pilihannya hanya dua. Masuk UGM atau saya belikan sapi. Karena kami kan orang desa itu kan. Karena dulu itu kalau dibelikan sapi itu ya akhirnya pekerjanya ngarit. Mengasih makan sapi. Tapi saya waktu itu wah masuk cahannam ngarit seperti itu. Tapi nggak ada soal sih sebenarnya. Cuman waktu itu kan karena teman-teman saya kan pada mendaftar sekolah, kuliah dan sebagainya. Saya belajar sebaik mungkin sehingga kemudian bisa diterima di UGM. Seperti itu. Jadi akhirnya nggak jadi beli sapi. Uangnya buat membayar UGM. Seperti itu. Waktu itu banyak teman-teman saya yang DO banyak. Kemudian waktu itu saya posisinya memang beberapa dosen masih sering hubungi saya ya. Kayak gitu. Dan mereka masih cukup baik hati yang kemudian istilahnya memberikan kesempatan. Dan waktu itu saya diminta untuk hubungi beberapa teman yang belum selesai. Coba diminta untuk membantu. Karena ini juga berkaitan dengan akreditasi jurusan. Semakin banyak yang DO kan akreditasinya turun. Sosologi itu udah dapet A. Tapi karena banyak yang DO bisa jadi terancam turun. Nah makanya kemudian teman-teman mahasiswa yang belum selesai waktu itu. Itu istilahnya diundang lagi untuk didulikan kesempatan satu semester. Jadi kalau saya motivasinya yang pertama jelas. Saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Karena sudah berusaha masuk ke UGM susah payah. Ya bagaimana caranya harus keluar dengan baik dan terhormat. Bahasa saya seperti itu. Kemudian yang kedua juga ini akan menjadi beban mental bagi saya. Karena waktu itu juga orang tua saya sempat kuliah di salah satu nevita swasta di DIY. Dan tidak lulus karena pas skripsi ditinggal pergi bekerja. Nah mungkin juga akan menjadi beban mental orang tua saya. Atau ketika saya juga kemudian tidak lulus. Jadi lulus bagi saya itu membahana sama keluarga. Jadi waktu itu ketika pendampingan hutan di Gunung Kidul. Saya itu kan sering pulangnya malam. Pulang malam hari kemudian seminggu bisa tiga kali empat kali kan masuk hutan. Seperti itu hutan jati. Terus nanti kalau sore malam hari pendampingan kelompok-kelompoknya. Mereka kan kalau pertemuan kelompok itu kan malam hari. Saya kadang sampai rumah itu jam 12 malam jam 1 malam. Seperti itu. Jadi pagi berangkat ke Gunung Kidul. Kemudian nanti masuk ke hutan dan sebagainya. Pendataan pohon dan sebagainya. Seperti itu sama mungkin istilahnya proning. Proning itu dengan masyarakat untuk kemudian motong dahan dan sebagainya. Bantu masyarakat setelah itu. Kemudian nanti nunggu ada pertemuan kelompok. Karena waktu itu saya mendampingi dua desa di Gunung Kidul. Di daerah panggang. Terus ya itu. Kalau pulang malam. Kemudian ibu melihat saya sering kecapekan dan sebagainya. Terus ya kasihan kepada saya mungkin ya. Terus setelah itu ya ibu bilang. Udah lah ini karena ada pembukaan seleksi cari. Itu daftar aja pasti diterima. Bahasanya seperti itu. Wah ibu itu. Ketika logika saya bilang A. Logika umum bilang A. Tapi kalau ibu sudah bilang B. Saya akan ngikutin tanpa berpikir panjang lagi. Karena bagi saya dawuhnya ibu itu kayak keluar dari mungkin Tuhan yang ngomong kepada saya melalui ibu saya. Waktu itu cukup banyak ya Mas Apo. Karena waktu itu tiga formasi. Ada cari atau sekdes. Kemudian ada kasih kesejahteraan. Atau sekarang namanya kalau di Jogja ulu-ulu. Kemudian yang sama kaur perencanaan. Atau di Jogja sekarang namanya pangrepto. Ada tiga formasi itu. Dan pendaftannya banyak waktu itu. Kalau di formasi saya sekitar 20-an orang ada. Waktu itu kemudian seleksi di salah satu universitas swasta di Diy. Karena waktu itu kan secara perda pamong di Kabupaten Bantel. Terkait dengan penerimaan perangkat desa atau pamong itu kan harus seleksi menggunakan pihak ketiga. Atau universitas. Ya yang jelas pertama saya tidak pernah terbiasa untuk ngantar pagi dan pulang sore. Ada di belakang meja. Seperti itu. Karena cari itu kan sekdes itu kan administratif. Padahal pekerjaan saya biasanya itu kan pendamping kehutanan. Atau kemudian pendamping keluarga harapan. Kan di lapangan terus saya ketemu dengan banyak orang dan sebagainya. Cuman saya alhamdulillah bersyukur juga bahwa kemudian. Meskipun hanya pekerjaan administrasi. Tapi kemudian ini sebagai cari itu kan. Kemudian istilahnya merancanakan program kegiatan di desa. Mencari anggaranya. Kemudian kan harus juga menyelamatkan aset desa dan sebagainya pendataan dan sebagainya. Nah akhirnya kami tahu. Ada masyarakat miskin di luar sana atau dalam kungkungan desa. Dalam sekup satu desa itu yang kumulang harus dientaskan. Nah kami punya dana desa. Kami punya dana-dana yang lainnya. Dan kami setiap tahun minimalnya 3 miliar, 4 miliar. Perputaran uang kami di desa selama setahun. Di tahun ini kita hampir 6,5 miliar. Seperti itu. Jadi ini membangkitkan hasrat ketika zaman-zaman mahasiswa masih idealismenya tinggi. Bahwa harus membantu masyarakat. Harus mengentaskan kemiskinan. Karena didian kami di soswalkan seperti itu. Apalagi di sosologi misalnya. Jadi ini aplikasi ilmunya juga bisa jalan juga di sini ketika saya menjadi cari sekdes. Cuman memang banyak yang bilang masuk aktivis masuk ke pemerintahan atau menjadi plat merah. Jadi saya banyak mendapatkan ketinggalan dari teman-teman saya aktivis. Ada teman-teman PRD, teman-teman apa. Waktu itu ya istilahnya. Itu ngapa? Kenapa ikut plat merah? Tapi kalau mau ganti sistem atau mau kemudian istilahnya betulin. Ya memang harus masuk. Tidak bisa kita kemudian dari luar itu kemudian selalu teriak A, B, C, D, E, dan sebagainya. Tidak bisa. Tapi kita memang harus masuk sistem kita betulin dari dalam. Bicara seperti itu. Apalagi desa itu kan tidak pernah dilirik saat zaman dahulu. Karena tidak ada dananya dan memang seperti hanya subjek saja. Tapi pasca undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 kan jadi berbeda sekali bahwa kemudian ada duit yang datang banyak. Dan utamanya adalah desa bisa merencanakan kegiatan bagi masyarakatnya sendiri. Itu yang menjadi penting. Artinya dananya ada dari dana desa dan sebagainya. Kemudian kita tinggal merencanakan sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Seperti itu. Ya yang pertama gini. Desa pasca undang-undang desa itu kan memang satu jelas ada budget dari pusat transfer dari pusat itu ada dana desa istilahnya. Kemudian yang kedua dulu memang dianggap rangka desa itu kan orang-orang yang miskin. Jadi dianggap karena hanya tidak, karena tidak mendapatkan gaji. Di DIY utamanya itu kami hanya mendapatkan bengkok. Atau tanah pelungguh jelannya. Itu yang harus kita harus nanami sendiri. Nanti kalau panen itu menjadi hasilnya kita. Cuman pasca undang-undang desa ini kan semua perangkat desa itu kan mendapatkan gaji bulanan. Ada gaji bulanan. Kemudian tambah lagi bengkok sebagai tambahan penghasilan. Artinya ini kan jadi lumayan dalam tanda kutip ya. Nah kemudian apalagi sekarang banyak teman-teman pemuda itu yang kemudian ya di satu sisi agak kesulitan untuk mencari pekerjaan mungkin. Di satu sisi ya. Di sisi yang lainnya ada perputaran uang yang banyak di desa. Di sisi yang lainnya lagi mereka bisa kemudian menuangkan ide-idenya untuk membantu masyarakat mengentaskan kemiskinan atau pemberdayaan kegiatan masyarakat. Mereka masuk ke desa. Jadi ketika punya ide kemudian punya istilahnya kemampuan kemudian punya hasrat untuk mengabdi di desa ya akhirnya mereka masuk ke desa. Pasca undang-undang desa itu kita jadi lebih enak desa itu dalam membuat dan merencanakan kegiatan. Yang pertama terkait dengan efektif atau tidaknya dana-dana desa dari pusat itu tergantung yang pertama perangkat desanya itu sendiri dan Pak Lurah. Artinya politik geluinya bagaimana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua perencanaan yang baik. Ada dananya, desa diminta untuk melakukan perencanaan, nah rencana-rencana itu apakah benar itu adalah aspirasi dari masyarakat atau hanya pikirannya perangkat desa itu sendiri itu akan menjadi hal yang berbeda. Jangan-jangan kita kadang menjadi manusia setengah dewa merencanakan kegiatan yang menurut kita baik, tapi belum tentu menurut masyarakat itu baik. Jadi memang itu kegiatan itu harus ada aspirasi dari masyarakat mereka butuhnya apa. Bukan keinginannya, kita harus mulai membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jalan seperti itu. Kemudian nanti dijalankan dan kemudian ada proses evaluasi dan sebagainya. Seperti itu. Nah tugas saya sebagai sekdes atau cari desa itu kan yang pertama masalah keuangan. Tata kelola keuangan desa. Memastikan tata kelola keuangan desanya berjalan dengan baik, tidak dikorupsi dan sebagainya. Kemudian bisa tepat sasaran dan sebagainya. Sehingga saya kemudian ada punya struktur di bahasa ada kepala urusan keuangan. Kalau di Jogja namanya Danarto. Yang kedua saya harus memastikan perencanaan di desa berjalan dengan baik. Ada musawarah desa, ada rembok desa, ada musrembang dan sebagainya. Sehingga kemudian kami di struktur di bawah kami ada kepala urusan perencanaan atau dalam bahasa di Jogja, Pangretto. Kemudian kami harus mengamankan aset yang dimiliki oleh desa. Ada tanah, ada yang sebagainya termasuk asib. Aset, asib dan sebagainya. Itu kemudian di bawah struktur kami ada namanya kepala urusan tata laksana. Jalan seperti itu. Nah kemudian ini nanti akan bekerjasama dengan Pak Lurah karena kami tugasnya adalah membantu Lurah. Kemudian ada program kerja dan sebagainya. Sehingga kemudian nanti program kerja itu dilaksanakan oleh pelaksanaan teknis. Pelaksanaan teknis itu ada kasih, kepala urusan seksi. Itu nanti ada kasih kesejahteraan atau dalam di Jogja bahasanya ulu-ulu. Ada kasih pelayanan. Itu kalau di Jogja namanya kami tua. Kemudian ada kasih pemerintahan atau dalam di Jogja namanya jogoboyo. Jadi nanti itu sinergi semuanya ketika membuat program kegiatan. Efektif tidaknya itu tergantung perencanaan dan tergantung political will-nya dari perangkat desa itu sendiri. Ya dampaknya yang jelas misalnya gini. Ketika anggaran itu tidak diberikan, tidak dibiwarakan kepada masyarakat. Itu jelas pertama adalah indikasi korupsi dan sebagainya. Karena gampang sekali kalau mau korupsi di desa itu gampang. Meskipun harus berjamaah ya. Karena Pak Lurah, Sekdes, Danarto atau kasih atau kaur keuangan tadi memang harus kongkalikon bareng kalau mau korupsi. Jadi karena korupsi di desa itu harus jamaah. Kalau hanya dilakukan satu dua orang agak kesusahan. Jalan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ketika ini kemudian tidak transparan, kemudian tidak perencanaan tidak baik dan sebagainya. Ya jelas program kerja dan kegiatan itu seperti hanya buang-buang uang saja. Kasih barang, belikan barang pada masyarakat ABCD kemudian hilang. Dan itu tidak berbekas. Ya efeknya apa? Ya jelas kemiskinan tetap akan bertambah. Jadi uangnya hilang menguap. Kemudian program kerjanya tidak jalan. Dan bisa jadi juga ada korupsi di sana. Seperti itu. Yang saya pelajari selama lima tahun menjabat cari atau sekdes ini yang pertama jelas. Bahwa sekolah pamong itu tidak ada. Kami harus belajar sejak awal. Jadi kalau ilmu pemberdayaan, empowering dan sebagainya mungkin saya bisa dapatkan di sosiologi ya ketika kuliah dulu ya. Tapi ketika menjadi pamong. Dan pamong itu kan katanya, kata dasarnya kan adalah pamong-mong. Harus bisa ngomong semua orang. Di satu sisi kami harus bisa jadi arsitek. Karena harus bangun jalan, ngecor jalan, jembatan. Ketika usulannya dari masyarakat adalah jembatan, kami kan harus membuat jembatan. Harus merancang RAB-nya, anggaran biayanya seperti apa, rancang bangunnya seperti apa. Dan kami kan bukan dari tulisan dari arsitek. Misalnya kasih kesejahteraan yang memegang teknisnya ini. Dia harus tahu gambarnya seperti apa, RAB-nya anggarannya seperti apa. Itu baru jalan. Belum nanti kalau bangunan. Belum nanti kalau jembatan. Itu harus tahu semuanya. Di satu sisi kami juga harus menjadi ahli akuntan secara otomatis. Harus menjadi ahli keuangan. Karena harus memperdanggapkan uang sekian miliar. Misalnya seperti ini. Di satu sisi yang lain yang kami harus menjadi ahli kampanye. Misalnya kami harus mengkampanyekan program-program kerja. Misalnya dari Pak Presiden, Pak Jokowi, kemudian Supra Desa. Di atas desa seperti apa. Jadi kami itu enggak ada sekolahnya dan cuma belajar berdasarkan pengalaman. Jadi ketika satu, dua, tiga tahun itu perangkat desa baru belajar, ya bisa jadi. Karena ini enggak ada sekolahnya. Alhamdulillah sekarang ada universitas yang swasta yang di Jogja itu yang memang konsen ke arah sana. Yang kemudian membantu kami untuk belajar di sana. Karena ada sisi-sisi yang kemudian bisa masuk. Misalnya seperti itu. Itu yang saya rasakan selama lima tahun. Kemudian dulu ketika menjadi aktivis, kadang-kadang merasa bahwa kemudian pikiran saya adalah pikiran yang terbaik untuk masyarakat. Belum tentu. Makanya dalam bahasa saya tadi, jangan sampai kita seperti manusia setengah dewa yang kemudian ngerti apa yang mereka butuhkan. Kadang-kadang logikanya kita berbicara ABC, tapi kebutuhannya masyarakat dan logikanya masyarakat berbeda. Nah, itulah kemudian yang agak susah kan jadi Pak Ngomong. Kalau misalnya di tempat lain mungkin program kerja bikin apa, bikin apa, selesai. Berhasil dan tidak berhasil, enggak ada masalah. Cuma kalau kita di pemerintahan paling kecil, kalau kita membuat program tidak berhasil, itu kan yang ada kan hujatan dari masyarakat. Nah, kami tabari hidup dibandingkan dengan masyarakat, program gagal itu kan misalnya kita kasih program apa ya, pemberian sapi atau apa. Ketika gagal ya, ini gimana Pak kalau gagal dan sebagainya, itu karena kami sangat dekat. Kalau misalnya orang dinas kan agak jauh istilahnya. Kalau desa itu program gagal karena hujatan. Kalau jadi kadang-kadang masyarakat itu logikanya kan logika yang umum. Nah, misalnya terkait dengan bantuan langsung tunai, BLT misalnya. Kan ada BLT yang dari desa, ada BLT yang dari kementerian, kementerian sosial, misalnya seperti itu. Nah, program-program yang dari kementerian itu kan kadang-kadang kita enggak tahu datanya dari mana. Misalnya program PK yang zaman dulu saya ikut kerja di sana itu kan datanya udah data lama, kemudian diupdate dan sebagainya seperti itu. Kadang-kadang yang kemarin-kemarin sebelum ada beberapa aplikasi DTKS dan sebagainya dari desa, kemudian dari dinas, itu kita enggak tahu. Kok bisa si Fulan dapat bantuan, kok bisa si Pak Marto dapat bantuan, itu kita enggak tahu. Desa itu enggak tahu, itu yang pertama. Jadi, kadang-kadang mereka datang ke desa, loh kok bisa Pak ini, Pak ini dapat ini, ini sudah kaya kok dapat ini. Kadang-kadang seperti itu lah, itu yang kita, kita itu membantu menjelaskannya susah, apalagi Pak Dukur dan Pak RT. Kepala Dusun dan Kepala RT itu menjadi korban juga mereka itu. Jadi, dari programnya pemerintah pusat, misalnya seperti itu, yang kadang-kadang yang kena kita. Itu, karena mungkin tidak ada koordinasi dan sebagainya. Seperti itu, yang kadang-kadang, ya kita bukan di demo, ya didatangi silaturahmi lah oleh masyarakat datang ke sini menanyakan, niatnya tabayun, kok bisa si A dapat, si B dapat, saya kok enggak dapat, berarti saya lebih miskin daripada mereka. Itu yang kadang-kadang agak susah. Tapi ketika BLT-nya berasal dari desa, kita bisa menentukan siapa-siapa saja yang berhak dapat, karena kami punya tim kader pemantau kemiskinan. Dan kebetulan kalau di desa, skup desa itu kan ketua penanggungan, sorry, ketua penanggulangan kemiskinan tingkat desa itu kan sekdes, cari. Jadi, kami selain sebagai sekdes itu punya beban adalah meminimalisir terkait dengan kemiskinan. Jadi, yang pertama, pelaksanaan undang-undang desa dengan tukuran regulasinya itu di satu daerah dan daerah lainnya berbeda. Saya di organisasi For Sekdesi, Forum Sinaturahmi Sekdes seluruh Indonesia, kadang-kadang dapat tamu dari teman-teman sekdes daerah Konawe, Toli-Toli, dan sebagainya. Sering beberapa kali datang ke kita. Kemudian cerita, kalau di sana sekdes atau perangkat desa itu kadang-kadang hanya seumur jabatan lurah. Lurahnya ganti, ganti baru, terus nanti perangkat desanya dihabisi semua. Sekdesnya diganti, padahal itu kan secara aturan sampai umur 60 tahun. Seperti itu. Jadi, Pak Lurah atau Kepala Desa yang baru membawa barisan Teng Su Sekdesi untuk jadi sekdes, misalnya seperti itu. Sehingga kemudian 6 tahun sekali atau hanya seumuran lurah. Sehingga kemudian regulasi memang harus dijalankan benar. Kemudian aturan dari undang-undang desa dan turunannya itu kan memang harus dilihat kembali dan kemudian istilahnya dipatuhi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perangkat desa dan warga masyarakat desa itu kan hidup di desa. Nah, kalau ada mahasiswanya atau ada kaum intelektualnya dan sebagainya, silakan baca atau tokoh masyarakatnya lah, silakan baca undang-undang desa. Kalau kamu hidup di kota, nggak usah perlu baca undang-undang desa, karena itu bukan undang-undang yang jenengan atau Anda. Tapi ketika Anda hidup di desa, siapapun yang hidup di desa harus baca undang-undang desa. Karena itu adalah undang-undangnya kita, warga desa. Kemudian selanjutnya, karena uang bertebalan cukup banyak, dana desa itu kan antara 800 juta sampai 2 miliar. Di tiap desa, satu desa dengan yang lainnya berbeda-beda. ya, political will perangkat desa itu menjadi penting. Ini uang ini mau diselewengkan, dikorupsi, atau kemudian dipakai untuk pemberdayaan masyarakat. Ini yang kemudian, ya siapapun perangkat desa harusnya, kemudian karena itu pernah diambil sumpah jabatan, ya paling nggak mereka harus punya komitmen yang jelas. Karena ketika desa itu maju, saya yakin masyarakatnya juga maju. Seperti itu. Jadi, belajar undang-undang desa secara besar turunannya, kemudian political will dan niatan pengabdiannya bagaimana. Itu yang kemudian harusnya semua perangkat desa di Indonesia, itu harusnya mulai mengarah ke sana. Meskipun kadangkala terkait dengan status kepegawaian kita belum jelas. Jadi, kita itu ASN, ya ASN yang bagaimana juga belum jelas. Bukan pegawai negeri, bukan pegawai kontrak P3K. Jadi, ini yang belum jelas sampai sekarang. Seperti itu, terkait dengan perangkat desa. Bagi generasi muda yang kemudian tinggal di desa, atau belum tinggal di desa, tapi adalah orang desa, yang biasanya kadang-kadang banyak tau, orang desa yang ngekos atau ngontrak di kota, kemudian tidak lagi mau balik di desa. Silahkan balik di desa, kemudian melakukan diskusi dengan perangkat desa, Pak Lurah, dan sebagainya. Karena ada ruang-ruang di sana yang bisa dikomunikasikan dan bisa jadi cuan. Artinya, hidup di desa itu tidak melulu, harus kotor. Bahwa kemudian bisa kemudian anak-anak muda meminta pelatihan, kemudian termasuk peralatannya. Misalnya, suka untuk membuat kaos, bisa minta ke desa, nanti pelatihan membuat kaos, sablon, dan sebagainya. Termasuk peralatannya, itu bisa dianggarkan. Hanya tinggal dikomunikasikan saja. Jadi, pada nanti jadi di kota malah nggak dapat pekerjaan dan sebagainya, pulang saja. Kemudian, terjun di kegiatannya desa. Ada penyakjali kegiatannya desa, dan perangkat desa, dan Pak Lurah itu juga butuh masukan input. Berikan masukan input bagi kami, agar kami bisa merencanakan program dengan baik, sesuai dengan kebutuhan. Syukur-syukur, nanti itu bisa kemudian dijalankan menjadi usaha ekonomi produktifnya bagi teman-teman anak-anak muda. Dan kami butuh juga sentuhan-sentuhan teknologi, karena kadang-kadang kita nggak menguasai teknologi. Ini yang kemudian kadang-kadang anak muda buat vlog atau apa, silahkan datang ke desa. Silahkan komunikasi, ada kegiatan apa di desa, itu bisa termasuk, kami dituntut juga untuk kemudian update dengan jaman. Kadang-kadang banyak sekali perangkat desa yang tua, yang kemudian sudah hampir di atas umur 50 lah, itu kan kadang-kadang tidak mengikuti perkembangan teknologi. Untungnya di desa sini, desa Sendang Sari atau Keluran Sendang Sari ini, perangkat desa paling tua untuk yang di dalam ini, umurnya 43 tahun, itu yang sudah paling tua. Dan di luar Pak Duku, ya kalau Pak Duku memang sudah ada banyak yang tua, seperti itu. Tapi nanti tahun ini dan tahun depan banyak pergantian. Seperti itu, karena mereka harus penggir di umur 60-64 tahun, seperti itu untuk anak muda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.